Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Oke langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik beatnya Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya Pilih impor suara saja Kalau udah klik audionya Pilih GBG potongan Disini kalian tinggal Ikutin aja titik kuning yang ada Di videonya dan klik tambahkan Irama sampai akhir Oke kalian tinggal Ikutin aja titik kuning yang ada Di videonya dan klik tambahkan Irama sampai akhir Kalau udah sampai Akhir jangan lupa kalian Play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah Beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai Kalian bisa pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping Masukin 3 foto Pilih tambah Video yang di depannya hapus Akhirannya hapus Kalau udah kita bisa atur dulu Durasinya Untuk durasi foto yang pertama 8.9 detik Foto kedua sama ketiga Durasinya 2.9 detik Sekarang kita edit dulu Foto yang pertama ya Kalian bisa ke awal foto pertama Klik fotonya Terus perbesar sedikit aja Di awalnya kasih keyframe Tetap Di akhirnya kasih keyframe Fotonya kebawahin Setelah itu Kalian bisa Ketengah-tengah Foto yang pertama Geser fiturnya Pilih grafik Pilih yang memantul 3 Pokoknya Sampai fotonya Naik turun kayak gini Kalau udah pilih checklist Kita ke awal Foto yang pertama lagi Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Kalau udah pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Kalau udah pilih checklist Oke untuk foto yang pertama udah jadi Kita edit foto yang kedua Pertama-tama perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Klik foto yang kedua Terus perbesar sedikit fotonya Kalau udah di awalnya Kasih keyframe Di titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Terus fotonya Geser ke sebelah kanan Kayak gini ya Pokoknya harus di tengah-tengah Kayak gini ya teman-teman Harus ada garis kayak gini Kalau udah kita ke akhiran Kasih keyframe Fotonya Fotonya geser ke sebelah kiri Dan harus di tengah-tengah ya Oke sekarang kita bisa Ke awal foto yang kedua ini Nah di awalnya kan ada Dua keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya Kalian bisa kasih grafik Keluar satu Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian tinggal Kasih keyframe Tetap Di setiap titik bitnya Sampai akhir Jadi cuma dikasih Keyframe aja Kalau udah Kembali lagi ke awal Ini kan titik bit yang ke satu Ini kedua Dan ini ketiga Di antara titik bit Kedua dan ketiga Di tengah-tengahnya Kasih satu keyframe Fotonya ke bawahin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang kanan hapus Tambah lagi Keyframe yang kiri hapus Tambah lagi Keyframe yang kanan hapus Tambah lagi Keyframe yang kiri hapus Pokoknya sebanyak tiga kali Kalau udah Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Oke aku ulangi sekali lagi Di antara titik bit ketiga dan keempat Kasih keyframe di tengahnya Fotonya ke bawahin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan hapus Tambah lagi Keyframe yang kiri hapus Tambah lagi Keyframe yang kanan hapus Tambah lagi Keyframe yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Di antara titik bit keempat lima Lima enam Sampai akhir Caranya sama Kayak di antara titik bit Kedua dan ketiga Jadi disini kalian hanya Mengulangi aja ya Nah Kalau udah sampai akhir Sekarang kita edit dulu Foto yang ketiga ya Klik dulu fotonya Terus perbesar sedikit aja Kalau udah di awal foto yang ketiga ini Kalian bisa kasih keyframe tetap Di titik bit yang kedua Di titik bit yang kedua kasih keyframe Fotonya perbesar terus ke atasin Tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Patokannya garis biru di atas Kalau udah kalian bisa ke titik bit sebelum akhiran Nah yang ini ya Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Ke akhiran kasih keyframe Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus perkecil Kalau udah Di akhiran ini kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu Di awalnya juga kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bitnya sampai akhir ya Jadi cuma dikasih keyframe aja Kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama Nah ini kan titik bit yang ke satu Ini kedua dan ini ketiga Di antara titik bit kedua dan ketiga Di tengahnya kasih satu keyframe Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih satu keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan hapus tambah lagi Yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Di antara titik bit ketiga dan keempat Kasih keyframe di tengahnya Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang kanan hapus tambah lagi Keyframe yang kiri hapus tambah lagi Keyframe yang kanan hapus tambah lagi Keyframe yang kiri hapus Kasih keyframe kanan kirinya Yang tengah hapus Di antara titik bit keempat lima lima enam Sampai sebelum akhiran Kalian bisa lakukan cara yang sama Kayak di antara titik bit kedua dan ketiga Kecuali yang paling akhir yang tadi dikasih grafik Nggak usah dikasih apa-apa kayak gini ya Kalau udah kita bisa ke foto yang kedua Ini kan titik bit ke satu Ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Di titik bit yang ketujuh ini Kasih efek video Masih di dasar Pilih cermin, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang kedelapan Salin Simpan di titik bit ke sembilan dan sepuluh Salin lagi Simpan di titik bit ke tujuh dan delapan Sembilan dan sepuluh di foto yang ketiga ya Kalau kalian bingung, kalian hitung dari titik bit yang pertama Sekarang kita ke awal foto yang pertama Kembali dulu, pilih overlay Pilih tambahkan overlay Pilih stock video Pilih yang warna hitam Pilih tambah Perbesar dulu ya Kalau udah, untuk durasinya Sampai akhir foto yang ketiga Kalau udah, kalian bisa pilih gabungan Intensitasnya kurangi jadi 70 Kalau udah, pilih checklist Sekarang kalian tinggal bagi-bagi Overlay ini di setiap titik bitnya Sampai awal foto yang kedua ya Oke, kalian tinggal bagi-bagi overlaynya Nah, untuk overlay yang ada di foto pertama ini Kalian bisa bagi dua di tengah-tengahnya ya Terus kalian bisa lihat ke atas ada 08 Kalian bagi juga overlaynya Sekarang klik overlay yang pertama Pilih animasi Pilih masuk Pilih pudar masuk Durasinya full in Pilih checklist Klik overlay yang kedua Pilih keluar Pilih pudar keluar Durasinya full in Pilih checklist Untuk overlay yang ketiga Sampai akhir Sampai akhir Kalian pilihnya yang masuk Pilih masuk Durasinya full in Sampai akhir ya Nah, kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa kembali lagi Ke awal foto yang pertama Nah, kalian bisa kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih retro Pilih cahaya retro Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang ketiga Pilih sesuaikan Filternya 0 Rentangnya 60 Intensitasnya 50 Kalau udah pilih checklist Pilih object Pilih semua video Pilih checklist Yang terakhir kalian bisa klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Untuk durasi penutupnya Sampai akhir soundnya ya Kalau udah Ini videonya udah jadi Kalian tinggal save aja Segitu dulu Tutorial dari aku Jangan lupa Like, comment, and subscribe See you the next video Bye-bye Bye-bye So